Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawam Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Mengenai informasi beberapa aplikasi Dan layanan secara digital atau online Yang ada di madrasah Di bawah Kementerian Agama atau Kemenang Jadi ada beberapa aplikasi Atau layanan secara digital atau online Yang ada pada madrasah Baik yang dibuat sendiri dan dikembangkan langsung oleh Kementerian Agama Ataupun bekerjasama dengan Kementerian atau Lombaga lain Atau pihak ketiga Antara lain layanan dan aplikasinya Yang pertama SSO Single Sign On SSO atau Single Sign On merupakan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan biru kepegawaian SITGIN Kemenang SITGIN Kemenang bisa login dengan masukan NIP dan password untuk mengakses beberapa informasi terkait layanan kepegawaian Mulai dari presensi hingga download iska kenaikan pangkat Dengan alamat HTTPS SSO.Kemenang.id Terdiri dari layanan utama Yang pertama SIMPOC 5 SimPOC 5 sistem informasi kepegawaian PENGC 5 merupakan aplikasi yang digunakan Kementerian Agama untuk mendukung penyajian data-data kepegawaian berbasis digita Melalui aplikasi ini, setiap pegawai atau user akan lebih mudah melakukan pengimputan, pengawasan, dan monitoring terhadap data kepegawaian pribadi Kedua, presensi online Absensi online atau presensi online Kemenang, alamatnya sekarang absensi.kemenang.id Untuk pengkaman bukti ketidakadiran, pengkapitalasi, uang makan, serta tunjangan atau tukin, dan lain sebagainya Tiga, SIIKA SIIKA adalah sistem informasi elektronik kinerja ASN Kementerian Agama RI Yaitu sebuah aplikasi berbasis online Website yang ditunjukkan untuk pegawai negara sipil, PNS, atau ASN Termasuk nanti P3K Empat, IDUPAC IDUPAC adalah sistem pengusulan angka kredit, guru, dan pengawas Kementerian Agama Biasanya ini untuk kenaikan pangkat Itulah isi aplikasi atau layanan utama dari single sign-on tadi Yang kedua, PUSAKA Kemenang PUSAKA Super Apps memberikan kemudahan dan maksis layanan aplikasi Kementerian Agama mulai dari keagamaan Pendidikan dan bantuan Aplikasi mobile PUSAKA Kemenang yang dapat kita unduh lewat Play Store Hingga menyesuaikan saja dengan pensinya Ini juga digunakan untuk absensi ASN Kementerian Agama Tiga, IMIS Education Information Management System Atau IMIS Merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Untuk memudahkan input data sekolah, pondok pesantren, dan pendidikan tinggi Islam Dengan alamat https.imis.kemanag.co.id Keempat, SIMPATIKA Sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan Salah satu aplikasi pendetaan yang digunakan di Kementerian Agama Terkait dengan pendetaan pendidik, guru, dan kepala Madenasa Dan juga tenaga pendidikan, baik RMA, Madenasa, di bawah naungan Kemenang Dengan alamat https.impatika.kemanag.co.id Lima, masuk SIMPATIKA Masuk personal SIMPATIKA Berkembangan aplikasi presensi online biometrik terbaik Yang dapat diintegrasikan dengan layanan SIMPATIKA Kemenang Membuat data presensi lebih akurat dengan informasi jam kerja yang lebih tepat Proses presensi yang selama ini dilakukan secara manual tidak berlaku lagi jika pengangganan masuk Untuk alamatnya, teman-teman, https.masuk.id Kenam, ada PORTAL BUS PORTAL BUS yang resmi dipergunakan untuk mengolah pengajuan dan pelaporan bantuan pengesanan sekolah BUS pada Madenasa Dengan alamat https.bus.kemanag.co.id Tujuh, e-learning Madenasa Adalah sebuah aplikasi gratis Produk Madenasa yang ditujukan untuk menunjukkan pengesan pembelajaran di Madenasa Mulai dari MI, Sonoria, Alia Agar lebih terstruktur, menarik, dan interaktif Dengan alamat https.learning.kemanag.co.id Delapan, RKAM RKAM adalah suatu sistem pengencanaan dan pengangganan Madenasa secara online Yang memungkinkan teraksananya pengangganan Madenasa sesuai dengan kebutuhan RKAM sekarang sudah versi 2 dengan alamat menin.encam string p2.kemanag.id Sembilan, RKAM Evaluasi diri Madenasa mengupakan mekanisme evaluasi internal Yang dilakukan oleh rupanya Madenasa bersama pendidik, guru, komite Madenasa, orang tua, dengan bantuan pengawas Hasil EDM dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk menyusun penggunaan Pengembangan Madenasa lebih lanjut EDM juga sama, sudah versi 2 Bisa dilihat disini teman-teman alamatnya 10. Sistem SimSanPras SimSistem Informasi Manajemen Sarana dan Parasarana Sistem ini berfungsi untuk pengajuan pengusaha bantuan Pelaporan bantuan yang didapatkan Geographic Information System GIS Sarana dan Parasarana Madenasa Penyimpanan Bengkas penting terkait Sarana dan Parasarana Madenasa Seperti kondisi bangunan yang rusak dan baik Dengan alamat App Madenasa.comernak.id SimSanPras 11. RDM Kita yang paling tentara biasanya Ramput Digita Penyimpanan suatu aplikasi pengolahan nilai peserta didik Yang belajar di Satuan Pendidikan Madenasa Aplikasi RDM HD Madenasa ini dijadikan sebagai pengganti Dari aplikasi Ramput Digita TAL-RD Yang sudah berjalan kurang lebih selama 2 tahun yang lalu Dengan alamat MDM.comernak.id 12. PIP Madenasa atau SIPMA Situs layanan pemantauan, pelaporan, dan pengaduan Peraksanaan pengganti Indonesia pintar atau PIP Siswa Madenasa dengan agama publik Indonesia Dengan alamat PIP Madenasa.comernak.id 13. Aplikasi ANBK Biasanya ini berkerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bagian dari proses pemetaan mutu Sistem pendidikan sekolah Madenasa dan pengganti Sistem pendidikan dan penelitian dan pengembangan Dengan pendidikan kebudayaan Pengpa Sistem yang berisi 60 data Perserintai SMP Nasional SMP MTS Sistem dikembangkan oleh pusat Pendidikan dan penelitian dan pengembangan Dengan pendidikan kebudayaan kemen dikebut Dengan alamat BIOON atau BIOIN SMP Pengpa BIDI Pengpa BIDI ini teman-teman Mengupakan kerjasama juga dengan Kementerian Kebudayaan Terkait dengan masalah Nomor Indus Siswa Nasional Ini mail kemenak Ini yang resmi Dengan alamat HTTPS Mail.kemenak.id Biasanya nanti Alamat domain emailnya Ada kemenak.id nya Pengganti email Resmi kemenak Untuk saat ini Simkandi Madenasa Ini juga terkait masalah Pengsungatan Atau keaksipan Untuk mendeftar Biasanya di bagian Ngupik Kemendak.id Untuk masalah Akun Singkandi ini Ini titel Kemendak Tata elektronik Ini terkait juga Dengan masalah BSRI Biasanya Untuk kerjasamanya Badan cyber Indonesia Dengan alamat Untuk kemenak.id Kemenak.id Sipka Ini merupakan Pelapongan Biasanya ada Pada Madenasa Negeri Sanawiah Dan Aliyah Yang mempunyai DIPA Alamatnya Sipka.kemenak.id Aman Pengjadian Ini untuk Manajimin Pengjadian Dinas Dan konsultan Alamatnya Aman.kemenak.id PPG Kemenak Ini terkait Masalah PPG Pendidikan Penghormisi Guru Biasanya menggunakan Sip Untuk menjalankan Aplikasinya Untuk alamatnya Biasanya Sementak Di akhir tahun Yang luar biasa CIT IPMB Untuk tahun ini Kemungkinan Bisa ada lagi Alamatnya CIT IPMB Kemenak.kemenak.id LMS Madenasa Ini terkait Masalah Learning Management System Bisa Terkait Dengan Apapun Masalah Pelatihan Atau Pembelajaran Yang ada Di Kemenak 24 Aplikasi IPIPK Madenasa Ini terkait Dengan Pengendalian Internet Atas Pelaburan Keuangan Biasanya Ini Madenasa Sanawian Gengi Taulian Gengi Yang mempunyai DIPA Ini Yang terbaru Aplikasi Dari IJIN Terkait Konsultansi Secara Ternik Melalui E-Konsultansi Dengan Alamat IJIN Menurut Kemenak Guru ID E-Konsult Siaga Pindis Terkait Dengan Guru Agama Pai Yang Mengada Di Bawah Kemenikbud Yang Mengajar Di Madresa Biasanya Yang Kedua Tujuh PSI Kemenak Ini Terkait Dengan Layanan Pengadaan Sebagai Teknik Biasanya Pengadaan Barang Atau Jasa Teknik Petik Biasanya Pada Madresa Sangat Negeri Yang Mempunyai DIPA Begitu Juga Dengan Serup LKPP PSI Dan Serup Ini Saling Berhubungan Terkaitan Terkaitan Masalah Rencana Umum Pengadaan Barang Atau Jasa Atau MOP simpro.rkpp.id sigap kemenak, ini biasanya layanan gangguan dan penghubungan dengan alamat sigap.kemenak.id terakhir 30 simpro madrasa ini terkait dengan masalah SPSIN surat berharga seriah negara alamatnya simpro.kemenak.id itulah tadi teman-teman beberapa aplikasi dan layanan utama yang ada di kita, yang ada pada Madanesah baik tadi yang langsung dibuat atau dikembangkan oleh Kementerian Agama ataupun bekerjasama dengan Kementerian Tolong Baga Lain atau pihak ketiga mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada yang keliru atau ada yang salah informasinya semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang kata kami sudahi dengan wabila taufik wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh